Intro Oke Prox, kembali lagi di bareng gue di M Vlog Studios Dan kali ini kita bakalan ngasih tutorial lagi tentang bonsai Dan kebetulan gue bareng Bang Andi lagi Dan kebetulan Mali ada di samping kiri gue Kebetulan ini untuk tema kali ini itu apa ya? Mungkin hari ini kita akan bahas tentang tanaman bahan waruh ya Kita akan bahas pengenalan ya jenis-jenis waruh ya Waruh itu kan pohon besar rindang ya Yang namanya juga itu rindangnya Hibiscus hiliaceus Atau baru laut dan berada ke laut ya Jadi mungkin hari ini abang mau mengenali nih jenis-jenisnya ya Jenis waruh yang abang mungkin punya ya Oke sahabat ayam vlog, kalian gimana-mana terus saksikan video ini Oke sahabat ayam vlog, salam bonsai Indonesia Kita lihat jenis-jenis pohon waruh ya Pohon waruh apa aja yang abang mungkin punya ya Contohnya ini ya mungkin ya awalnya Jadi pohon waruh itu varian ini jenisnya wawang gunung ya Wawang gunung atau hibiscus ya wawang gunung Ini ciri-cirinya begini nih, jauhnya agak lebar Oke Nah pohon katanya memang agak sulit dibuat bonsai ya Wawang gunung ini ya Tapi ini abang ingin mencoba nih Ini abang punya koleksinya seperti ini ya Abang punya coba dibonsai dioriginalkan ya Seperti inilah waruh 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 gunung ya Jadi ciri-cirinya Yang sebelah sini, sebelahnya abang punya koleksi ini ya Ini namanya waruh landak ya Jadi cirinya kayak gini, kayak landak nih Agak-agak berigi ya Agak berigi Ini masih spesiesi diskus stilesius ya Stilesius ya Ini abang juga mau coba dibuat saya Walaupun emang banyak yang ngomong Ini juga kalang pembosai emang agak sulit ya Untuk menguncikan daunnya ya Ini namanya waruh landak ya Seperti landak Oke Mungkin Sebelah Mungkin ini dulu ya Ini waruh lokal ya Ini waruh lokal Ini waruh lokal nih Waruh lokalnya ciri-cirinya begini ya Agak-agak Agak kayak hati gini ya Daun mungkin Daun barunya agak merah ya Daun pertamanya ya Lama-lama nanti kehijauan ya Waruh lokal nih Oke Bang juga punya Mungkin ini waruh Waruh merah ya Ini waruh merah nih Yang paling kecil nih apa nih Ini India ya Ini waruh india ya Ini waruh india ya Seperti ini ya Seri-cirinya ya Hampir sana Tadi Kayak waruh lokal bentuknya Tapi ini agak merah ya Daun mudanya merah Daun tuanya pun merah ya Oke Waruh india seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Berikutnya mungkin ini ya Oke Ini yang waruh Jenis waruh parigata ya Parigata itu Nanti ini Perdepannya Nanti ada warna putihnya ini ya Jadi ada warna putih Ada hijau Ada merah ya Jadi parigata ya Seperti ini daunnya Hampir sama juga ya Seperti orangnya ya Seperti orangnya ya Agak hati ya Buat hati gitu ya Seperti ini lah waruh parigata Ini satu lagi Yang kecil ini apa Kecil nih Abang punya kecil nih Kecil ini Ini waruh taiwan ya Taiwan Waruh taiwan itu Perbedaannya apa Perbedaannya ciri khasnya ini agak bergerigi ya Jadi daunnya Kecil-kecil Bergerigi Kayak hati gitu Tapi ini bergerigi ya Agak bergerigi Seperti ini lah waruh taiwan Bahan ciri-cirinya Oke Nah Eh Sahabat bonsai Ayam vlog Waruh itu Banyak ya variannya ya Ini yang abang belum punya juga ya koleksinya Seperti waruh wayang ya Ada waruh wayang Ada waruh Itali lah ya Ada waruh Korea Segala macem ya Nah Jadi Varian hibis kustilesius itu Sekarang ini Di Kalangkombose itu Udah dibuat seni Bagus Buat bahan bolsa ya Bentuknya yang Yang Daunnya yang Ciri khasnya kayak Love Heart ini ya Kayak hati ya Jadi kalo dibuat saya juga Eh Dia bisa mengecil ya Daunnya ya Seperti itu Sahabat Nah Jadi Wanwaru itu Unik ya Eh Uniknya seperti abang Ya sekarang ini Jadi ada Ada Main di warna ya Main di warna Oke Jadi kan konon waruh itu kan Dulu itu kan Kohon yang daunnya itu Buat bungkusan kue ya Kalau nggak salah ya Oke Ya Jadi sekarang ini Di kalangkombose itu Udah bisa dijadikan bahan yang Bolsa yang unik ya Menarik ya Salah satu contohnya apa tuh Yang bikin abang Dari Semua jenis yang kita jelaskan Ya jadi Apa yang menarik Menariknya kalau wanwaru ini bisa mengecil ya Kalau di bonsai nih Jadi Dia bisa mengecil Bentuknya kayak loveyati ya Oke Kayak loveyati kecil banget ya Bisa mengecil Dan dari batangnya juga pun Unik dia Agak Seperti apa ya Bintik-bintik ya Seperti Batang Pohon beringin kali ya Agak agak Bintik-bintik ya Oke Tapi utamanya kalau Waru emang Menariknya di Daun Daunnya agak Agak Blok Bulat hati ya Oke Ini kan Ini kan jenis variegata nih Mungkin Abang belum Sekarang ini Koleksi ya Yang punya abang ini Belum-belum Belum ada putih-putihnya Mungkin kedepannya bisa kita Bikin lagi tutorialnya Dengan variegata ya Ini Ini variasi sama ini ya Kayu jati Bagus sekali Oh iya Iya Teman-teman sahabat emflok Ini bisa dikita Variasikan ya Sesuai dengan Imajinasi kita Untuk salah satu bonsai itu Untuk seni keindahan itu Terdapat dari Bentuk batang Maupun dari Aksesoris Aksesoris Ini gini Eh Om Anjar Ya Kalau Di Seni bonsai itu Ada Istilah Penggabungan ya Redwood ya Kayu mati Dengan pohon hidup ya Jadi Di Jepang itu Namanya sendiri Seni bonsai Tanuki ya Dengar-dengar juga Tanuki itu Belum-belum Di Indonesia Belum-belum Begitu populer ya Tapi di Jepang sendiri Sudah populer ya Jadi penggabungan Kayu mati dan Kayu hidup Ini termasuk Eh Apa namanya Penggabungan itu ya Seperti Yang batu karang tempel Pohon hidup ya Aksesorisnya gitu ya Penampilannya Bisa Bisa unik lah Kalau bisa menggabungkannya ya Nah Eh Sekarang ini Banyak Bum bonsai Mengkreasikan itu Waru itu Waru-waru luar ya Macam kayak waru India Waru merah ya Waru Taiwan ya Mungkin Mungkin dia Lebih menarik ya Daun-daunnya ya Seperti ini kan Ini waru korea nih ya Ini banyak nih Kalang tempel bose Emang dipakai di buat korea ya Dipakai waru korea ini ya Karena daunnya Begrigi ya Unik Begrigi tuh Tuh Dia agak Lofenya tuh Agak-agak ini banget tuh Ngampil banget kelihatan tuh Begrigi Makanya Di kita ini Jar ya Banyak Seni-seni bose itu Menggabungkan ya Okulasi ya Bawahnya Baru lokal ya Atasnya diokulasi Sambung sama Waru ini Corea ini Impor nih Waru India yang merah ya Tempel gitu Mungkin emang agak-agak Corea ini agak sulit ya Untuk nyari Yang batang besar ya Mana Dia di luar nih Impornya Jar Nah ini waru Yang lokalnya seperti ini ya Baru lokal seperti ini Seperti ini Oke Broks Itu dia Hasil dari tutorial kita Dan Untuk Lebih jelasnya Bisa kesimpulannya itu Bang Andi seperti aku sih Untuk pohon waru tadi Yang udah dijelaskan Bang Andi Ya Jadi pohon waru itu Trend ya Populer ya Karena pembosa itu Untuk pohon waru itu juga Agak mudah perawatannya Agak mudah Agak mudah Bungu hidayakannya Pernamanya Agak Agak unik lah ya Daunnya Batangnya Perakarannya Sampai-sampai Ramai Waru-waru luar ya Ya Korea India Bitar itu Pada Banyak Alang pembuasnya itu Membuaskan mie Dari bahan-bahan itu ya Dibiscus itu ya Seperti itu aja Oke Oke sahabat and vlog Itu dia Untuk tutorial kita Jangan lupa untuk Subscribe Like, comment, and share Dan semoga Video ini bermanfaat Dan Nantikan terus Update video kita selanjutnya Oke See you next bro